Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Mei 1998 pagi hari Panglima Abri waktu itu, General Wiranto melaporkan kepada Presiden BJ Habibie yang baru beberapa jam dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga tentang situasi kota Jakarta, termasuk pergerakan pasukan Kostrat dari luar Jakarta ke Jakarta tanpa sepengetahuan Panglima Abri. Selain itu, terdapat konsentrasi pasukan di sekitar kediaman Presiden BJ Habibie di Patrakuningan, Jakarta, yang juga tidak sepengetahuan Panglima Abri. Menanggapi itu, BJ Habibie memutuskan hal tersebut tidak dapat ditoleransi karena akan mempengaruhi para komandan lainnya bertindak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan Panglima Abri. Sebenarnya kehadiran pasukan Kostrat tersebut harus dilakukan cek terlebih dahulu, tetapi karena keadaan genting waktu itu dikarenakan situasi politik yang memanas serta kendala waktu saat itu. Presiden ketiga BJ Habibie menurut Sintong Panjaitan percaya General Wiranto yang dianggapnya sebagai orang jujur, sebagaimana dikutip dalam buku perjalanan seorang prajurit para komando. Selanjutnya, Presiden BJ Habibie memerintahkan Panglima Kostrat harus diganti sebelum matahari terbernam, dan kepada penggantinya diperintahkan untuk menarik seluruh pasukan di bawah komando Panglima Kostrat ke basis satuan masing-masing. Saat itu ada empat calon Pangkostrat, antara lain Mayor Jendral Joni Lumintang, Mayor Jendral Jaya Suparman, Mayor Jendral Endiartono Sutarto, dan Mayor Jendral Jamari Chaniago. Dari keempat perwira tinggi bintang dua tersebut, dipilihlah Maizhen Joni Lumintang, yang pada saat itu menjabat sebagai asisten operasi Panglima ABRI, untuk menggantikan Meletnan Jendral Prabowo Subianto sebagai Panglima Kostrat. Dalam perkembangannya, pengangkatan Maizhen Joni Lumintang sebagai Panglima Kostrat tidak berumur panjang, hanya selang 17 jam. Bahkan dikutip dari pernyataan kasat pada saat itu Subagio HS, bila dihitung dari serah terima dan perintah melalui telepon penggantian Maizhen Joni Lumintang, malah hanya 6 jam. Selanjutnya, kedudukan Panglima Kostrat diserah terimakan kembali kepada Mayor Jendral Jamari Chaniago. Alasan penggantian Pangkostrat yang hanya bertahan 17 jam itu, banyak pendapat tentang masalah penggantian secepat itu. Ada pandangan dikarenakan surat perintah dari Panglima ABRI saat itu, yang awalnya menyebutkan penggantian jabatan Panglima Kostrat tidak definitif dan dapat diganti. Walau berbeda dengan surat kepala staf Angkatan Darat yang berpijak penggantian itu definitif, akan tetapi ada juga pandangan sebagaimana buku Salim Said dengan judul menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, menyatakan bahwa Maizhen Joni Lumintang merupakan korban dari pembersihan orang-orang Jendral Benny Murdani yang pada akhirnya mampu mendesak Panglima ABRI melakukan kembali penggantian Pangkostrat dalam hitungan jam setelah dilantik. Akan tetapi, kepala staf umum Letnan Jendral Fahrul Razi yang mengusulkan nama Maizhen Joni Lumintang kepada Panglima ABRI menyatakan pada Salim Said bahwa Maizhen Joni Lumintang orang profesional. Kalaupun ternyata Joni Lumintang orang Benny, masa satu orang tidak bisa kita atasi. Sebagaimana tulisan Salim Said dalam bukunya tersebut? Yang uniknya, di kemudian hari pada Oktober 1998, Mayor Jendral Joni Lumintang kembali menggantikan posisi Letnan Jendral Prabowo menjadi Komandan Staff dan Komando TNI dan mengemban jabatan ini cukup lama sebelum dipromosikan menjadi Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!